Itu 625 sudah terkeluarkan dari dana tarangan. Kemarin sih memang Kak Zurega itu bilangnya dana tarangan, bukannya diikhlaskan. Tapi kalau Cievan itu lebih baik. Tapi kalau Yuda mengelantai itu lebih baik. Tapi uangnya yang ada lah. Sementara sih bayang-bayang dari provosa kita itu yang baru rencana tapi sudah mengkonfirmasi, hanya belum ditangkan ya uangnya. Kalau yang untuk dari saya itu sekitar 1 juta dari anggota Dewan Yuhani. Kemudian anggota Dewan Prolima Rahman 300 Yuhani sih. Katanya diisi-isi istrinya 1 juta. Tapi ya Alhamdulillah sampai dengan sekarang dia diangkat. Masih dalam dikonfirmasi tapi dalam bayang-bayang masih. Kalau untuk sementara sih kalau dari pengeluaran yang itu masih bisa tercover. Yang tadi 1 juta. Yang dianggap itu apa? Rohim Rahman, anggota Dewan Kesawaran. Dari? Dari yang katanya 92. Nah, kan nanti kita pendataan anggota Dewan dari fraksi MTS kan. Praksi MTS kan? Iya, artinya anggota MTS jadi Dewan yang sudah datang kan. Itu kan bisa masuk di Dewan Pakar nanti kan. Setuju enggak kalau dimasukin? Enggak, 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 enggak. Aku agak ngasih yang layang. Berarti sementara anggaran dana bayang-bayang kita itu sudah sedikit terijerat. Terus kita mungkin nanti seperti kata Anda, pada saatnya nanti dimukus kita cari dananya dengan layang-layang itu atau dengan sumberan. Iya, diharapkan di sini juga kita mendapatnya agak lebih banyak. Karena kali kalau mau embang 10 ribu agak lalu, kan ini kan 20 ribu atau berapa. Kalau di kotak amal di depan atau kotak jarak itu kan nyumbang sedikit enggak malu juga ubatnya juga enggak malu. Enggak, 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 enggak. Kan bisa lihat hidup ubatnya orangnya. Karena kan banyak merasa. Pesak kata dari rumah enggak siapa? Saya rasa diberikan dulu laporan bayang-bayangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.